Pasti Anda pernah mendengar suara rem bus seperti ini ya. Nah di video kali ini saya akan membuat mobil ini suara remnya seperti suara rem bus Mercedes tadi. Ada pun bahannya sangat sederhana. Hai sahabat, jumpa lagi dengan saya teknisi keliling di bidang elektronik. Kita siapkan 2 buah elko masing-masing 2200UF 25V. Lalu kita paralel positif ketemu positif, negatif ketemu negatif seperti ini. Perhatikan, elko sudah kita paralel. Nah setelah seperti ini, perhatikan. Kemudian kita siapkan resistor. 115 Ohm 1 Watt. Nah kita buat di sini resistornya. Perhatikan. di positif elko. Nah seperti ini, perhatikan. Jelas. Nah setelah seperti ini. Dioda 2 Amper. Nah kemudian kita buat juga positif dioda yang ada tanda putihnya ke positif elko. Seperti ini, perhatikan. Kita buat di sini. Nah seperti ini. Jelas. Jelas. Nah kemudian setelah seperti ini. Kita siapkan. Satu buah buzzer. Seperti ini buzzer aktif. Nah. Untuk kaki yang pendek adalah negatif. Yang panjang adalah positif. Seperti ini. Anda bisa membeli buzzer ini di toko elektronik. Harganya hanya sekitar 3.500 rupiah sahabat. Nah. Untuk kaki yang positif. Perhatikan. Mendapatkan. Resistor. Seperti ini. Jelas. Nah untuk yang negatif. Mendapatkan negatif. Elko. Mendapatkan negatif elko sahabat. Kita bengkokkan dulu. Nah di sini negatif elko. Jelas. Kita solder. Nah seperti ini. Perhatikan. Sudah tersolder. Nah kemudian setelah seperti ini. Kemudian kita siapkan. Dua buah jepit aki. Nah untuk. Yang merah kita buat. Kutub positif di. Negatif dioda. Di sini. Perhatikan. Nah seperti ini. Jelas. Nah kemudian setelah seperti ini. Jepit aki yang hitam atau negatif. Kita buat di negatif elko. Nah di sini. Negatif elko sama negatif bujer. Nah kita buat di sini sahabat. Perhatikan. Nah kemudian kita solder. Nah seperti ini. Nah seperti ini. Alatnya sudah jadi. Alat untuk membuat. Rem mobil atau rem motor. Bersuara bunyi seperti rem bus. Rem anginnya. Nah bagaimana caranya pemasangannya. Nah gampang sahabat. Untuk cara pemasangannya. Yang merah kita jepitkan ke positif. Lampu rem. Dan yang hitam kita jepitkan ke. Negatif aki atau. Bodi mobil atau bodi motor. Yang mengandung besi. Nah untuk lebih jelasnya. Saya akan tes. Ke mobil saya. Kita akan bikin alat ini. Ke mobil ini. Supaya suara. Rem mobil ini bisa seperti. Rem jet bus. Rem angin. Nah sebelumnya kita tes dulu remnya. Apakah. Remnya bunyi. Saya akan rem. Perhatikan lampu remnya. Nah remnya hidup. Tapi tidak bunyi. Nah kita akan pasangkan. Alat ini sebentar. Supaya mobilnya bisa seperti. Rem jet bus. Jadi bahan perhatian. Para pengguna jalan. Oke baik. Kita pasang. Cara pemasangannya cukup mudah. Kita buka. Nah kita pasang disini. Atau disini juga boleh. Dan ini juga bisa dipasang. Ke motor. Sebentar saya buka dulu. Lampu remnya ini. Nah kita buka dulu. Buka-buka seperti ini. Nah perhatikan disini ada. Ini adalah lampu remnya. Dia menggunakan. Tiga kabel. Kita tinggal cari saja. Mana kabel positif dan negatif untuk lampu rem mobil ini. Nah saya akan lukai sedikit kabelnya ini. Supaya bisa kita pasang. Suara angin. Suara angin ala jet bus. Nah lihat. Nah setelah saya cek. Ternyata. Untuk lampu rem yang hitam. Dengan yang biru. Ini untuk mobil. Apanca. Atau. Rush. Nah saya buka. Seperti ini. Nah kemudian setelah seperti ini. Saya. Buat dulu sementara seperti ini sahabat. Perhatikan. Nah seperti ini. Lalu saya rem. Kamera tolong diperhatikan. Saya rem. Apakah. Remnya seperti. Rem jet bus. Mantas alat. Seperti. Rem jet bus. Nah kita tinggal. Merapikannya saja. Supaya bisa. Tertutup dengan rapi. Nah demikian. Semoga bermanfaat. Terima kasih Anda telah menyaksikan video saya ini. Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya. Di video berikutnya. Saya akan mengulas lagi tentang ilmu teknik hal lain. Jangan lupa. Kritik saran atau komentar. Silahkan tulis di kolom komentar dan. Salam kreatif. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.